What's up school fans, welcome back to Time Out! Jadi gue tadi naik kereta, itu sekitar 3,5 jam dari Portland Udah sempet edit video, sempet edit foto, lalu juga sempet minum teh yang enak banget Jadi karena udah semangat lagi untuk bikin Time Out And of course, gue baru aja tadi upload Travel for Basketball Yang mana ini kan gue ngeliput Lakers lawan Portland Trailblazers Dimana fans yang Lakers ada yang ngomel-ngomel di pertandingan tersebut Jadi bagi kalian yang ingin lihat bisa langsung nonton Travel for Basketball Ini khusus nih karena back-to-back game, jadinya gue bikinin, gue upload untuk yang non-member juga Hopefully you guys gonna like the content, jangan lupa kasih comment juga disana And Time Out yang kemarin, waduh, view sih masih belum terlalu tinggi nih, masih 7.700 view sekarang Gue kira fansnya Luka Doncic itu lumayan banyak lo di Indonesia ya Mungkin kita ngebahas tentang buzzer beater 3 pointnya Luka Doncic, tapi ternyata masih kurang banyak nih guys Jadi setelah nonton Time Out hari ini, bagi yang belum nonton Time Out kemarin Please jangan lupa untuk nonton juga agar streaknya Time Out Yang at least 10.000 views ini gak mati hari ini nih Semoga streaknya bisa berjalan terus seperti streaknya Philadelphia Ataupun juga Warriors dan juga Brooklyn Nets ya, amin So guys, kalau gitu langsung kita masuk ke comment of the day Comment of the day datang dari Ilham Reza Kayaknya ada beberapa orang yang suka komen kayak gini juga nih Hidup itu seperti roda berputar Kadang di atas, kadang di Lakers Ini kayaknya ada yang nge-tweet ini nih kayaknya nih Soalnya hari ini ada yang nge-post comment ini lagi Jadi thank you so much dong untuk komentarnya Share to Ilham Reza Appreciate the comment, lampunya gak kedap-kedip ya Gua gak tau nih kenapa Gagak gelap soalnya Tapi yang pasti itu adalah comment of the day And thank you so much semuanya sudah meninggalkan comment juga setiap harinya And now, let's go to time out today Let's take a time out kali ya Harusnya ngomongnya Let's take a time out today Langsung kita ngomongin tentang Cleveland Cavaliers Yang mengalahkan New York Knicks dengan score 26-109 Ricky Rubio seperti kita bahas tadi went on a gold mode 37 poin, karir high, lalu juga 10 asis Dan 8 dari 9 3-point shotnya Evan Mobley juga had a career night dengan 26 poin, 9 rebound, dan 5 asis And are the Cleveland Cavaliers the most exciting team this season Ngomongin gue, gue excited banget sih selalu main Nonton game mereka lawan Raptors, Hani lawan Knicks juga gue tonton Karena gak tau, seru aja sih ngerti anak-anak muda ini berjuang Padahal hari ini gak ada Lory Marken, gak disingat gue ya Tapi tetep, they won this game melawan New York Knicks terutama di babak 2 Nih, Ricky Rubio kerasukan apa ya? Di Madison Square Garden ya So close to 40 points, sayang 3 point terakhirnya gak masuk Oh enggak, 40 point tuh dia Ada yang bilang tadi, ada yang nge-tweet Wah, jalan-jalan Ricky Rubio nyolong talentnya Damian Lillard nih Bisa jadi sih Tapi gue belum pernah sih liat Ricky Rubio sebagus ini nembak 3 point-nya Tadi sempet 7 dari 7, lalu 8 dari 8 Gokil sih, cuma terakhirnya aja tuh sayang gak masuk ya Dan dia menjadi pemain pertama dalam sejarah NBA yang merasa mencetak 35 plus point 10 plus asis dan juga 8 plus 3 point off the bench Bener-bener gue bilang si Cav ini beruntung ya Kita udah mention dia beberapa kali sih di time outnya bilang bahwa Wah, gara-gara Ricky Rubio sih tahun ini Cavlers jadi jago sih menurut gue Apa ya? Banyak orang yang bilang dia watch, menurut gue Nah, watch lah ya Dia tuh bener apa ya? Dia tau perannya dia sebagai leader sih menurut gue di tim ini Dan kayaknya yang lainnya juga mau dengerin dia sih Jadi itu kenapa Cavaliers so far menurut gue lumayan sukses seasonnya Cavaliers menang 4 kali beruntun 5 of the last 7 games mereka menangnya And E-MOP, Evan Mobley This guy terus membuat gue surprise sih Dan gue bener-bener terkesan banget dengan permainannya dia Dia hari ini plus 26 plus minusnya And he had a couple big tricks juga tadi di 4th quarter menurut gue Dia tuh tau situasi di lapangannya sih Dia tau kapan harus bawa defender-nya si Nick itu keluar Dan dia tuh tau kok dia tuh bisa lewatin Jadi he just a smart-smart kid si IQ-nya tinggi banget Gatau kenapa menurut gue si Evan Mobley ini sedikit mengingatkan gue dengan Chris Bosch Gatau sih kalian sempet dapat apa tidak kalian bisa tulis di comment section dibawah And Jared Allen of course a monster as well 18 point and 17 rebounds Man, his last 4 games kalo kalian liat stasi Jared Allen Crazy Bener-bener earn every penny of his big contracts menurut gue And a great win second half Mereka tuh main di zone defense tadi menurut gue Dimana Nick kayak bingung gitu Mau ngapain Jadi pas di zone defense sama si Cavaliers Dan juga mereka on fire ya 13 dari 17 3 point-nya Masuk di babak kedua And mereka outscore Nick itu 70-52 Dari Nick ada Randall 19 point Di Rose 17 point Dan menurutnya Randall katanya Memang defensenya Nicks itu lagi jelek sih katanya Kau halal udah beberapa game ini Allow a team At least mencetak 111 point melawan mereka Dan kayak gak ada energinya katanya Randall Tapi Randall bilang katanya dia took the blame Dan semuanya tuh akan dimulai dari dia enter di next game-nya Oke berikutnya Orlando Magic nih Yang mengejutkan Utah Jazz dengan skor 107-100 Cole Anthony 33 point Wendell Carter Jr. 22 point dan 15 rebound Cole Anthony kalo lagi menang gini Post game interviewnya selalu gold banget menurut gue Aku masih kasih shout out ke temen-temennya You know we had to get that dub Asik banget sih Asik Cole Anthony Semoga one day bisa interview dia Gue masih nyesel sih sampe sekarang ini Gue gak ajakin dia nge-vlog Waktu gue kesiara canyon Apalagi gue fotobrol sama dia Dan dia ramah banget disitu Jadi Jujur gue agak nyesel sih Ini fokus gak ya Semoga fokus ya muka gue Tapi yang pasti Ya semoga one day kita punya kesempatan lah Untuk ngobrol-ngobrol sama dia He's a pure hooper sih menurut gue I'm a fan He plays with passion, with heart And atletic banget sih Dan tadi dunk di fourth quarter dia nge-steal And of course dikasih filthy Ntar ada di top place Dikasih filthy dunk Nanti kalian bisa liat And dunk itu ngasih lead ke magic sih Untuk satu poin tadi keunggulan Setelah Mekah Sampai ketinggalan Sepuluh poin di quarter keempat Magic outscore to Jess 32 15 In the fourth quarter And he close the game like a superstar Atau like a star lah ya Jangan superstar dulu lah ya Making big plays Taking shots With confidence juga tadi Di fourth quarter Dan tim magic ini scrappy banget Dan hustle banget Menurut gue tadi Ada Gary Harris Ada Cole Anthony Yang berjatuhan terakhir-terakhir Untuk bisa mendapatkan bola Dan akhirnya RJ Hampton Yang mencetak 3 poin Untuk memastikan kemenangannya magic hari ini Jess dropped their second game in a row in Florida Mungkin kalah sama Miami Mungkin kalah sama Orlando Gobert Dan juga Donovan Masing-masing 21 poin Kata Donovan This is not a problem man This is not a problem We good katanya We good Hehehe Yalah Jess masih oke malah ya And Warriors Sekarang kita ngomongin Gue tau setiap kali gue menang Pasti akan dapet DM Eh setiap kali gue menang Setiap kali gue menang Setiap kali gue bilang Warriors menang Gue tuh selalu mendapatkan DM Dari Dub Nation Jadi Mau gak mau kita harus bahas lagi nih Dub Nation Tapi memang mereka number one team In the NBA Jadi layak banget untuk kita bahas World stays hot Mereka mengalahkan Houston Rockets Dengan score 120-107 Joren Poole 25 poin Staff 20 poin Number one team Rekordnya 81 Tapi emang jujur Schedulenya Warriors ini Enak banget sih Awal-awal ini Mereka juga ada homestretch Lawannya juga Tim-tim yang kayak B aja So Igedala pun juga mengakui sih Igedala yang gak main Hari ini katanya Pegel-pegel Katanya Jadi katanya Igedala Favorable Schedule aja sih Untuk mereka di awal season ini Tapi bagus juga untuk mereka sih Nungguin Wiseman Sama Clay Untuk comeback juga nantinya Tapi pertama-tama Itu jerseynya Keren banget Asli gue pengen banget jersey yang ini sih Oh makanya Tapi yang baru dijual jerseynya Wiseman doang Gue liat di website nya Warrior sih Tapi man Simple Blue nya asik banget Kombinasi dengan warna merah I love it man Gue pengen banget punya jerseynya Jordan Poole sih Dengan jersey model yang ini ya Tapi It's nice though To see Steph Curry Mendapatkan banyak help Itu adalah Sebenernya headlinenya Untuk Warriors kali ini Dimana Banyak kali Pemain-pemain mudanya juga Step up Dan juga role players yang baru Step up Kita akan bahas nanti Tapi pasti Iggy Kemana sempet Pas gue nonton itu Long Hornets Dia mengatakan bahwa Si Jordan Poole harus dapetin free throw Harus find a way To get free throw Dan hari ini Dia dapet 9 free throw Si Jordan Poole So dia mendengarkan Apa katanya Igedala Dia agresif aja sih Untuk attack the basket Dari quarter 1 Udah wangi sih Si Jordan Poole ini ya Jadi Sekarang ini Dia take a lot of pressure off Si Steph Curry Dengan dia menjadi top scorer Udah beberapa kali Untuk Golden State Warriors Man Oh the border Man 15 point 5 dari 7 3 point Ini adalah salah satu role players Yang menurut gue step up banget Untuk Warriors juga Dimana Dia sempet 3 kali 3 point Dalam 40 detik Man Gila 9 point Dalam 40 detik sih Tadi gokel gitu And Belica Namanya Belica Semoga gue gak salah nyebutnya Dia juga 3 dari 4 Jadi 2 pemain ini Menerakan pujian sih Dari si coach Steve Kerr Dia memberikan dia Opsi baru si season ini Dari benchnya si Warriors And of course kita gak udah lupa Young Glove Gary Payton the second With a couple nice dunks Again tonight Dan dia pun juga selesai dengan 10 point And of course Defense Young Glove Empat steals man Gila sih Dia Bisa nanti sih Lead the league man One day in steals Karena dia defensenya memang So far Gara-gara dia defensenya Warriors juga jadi bagus sih And reconstruction teamnya sih Kita harus kasih kredit kepada Warriors Sekarang ini Kalo lo liat ya Si Steph Kerr Udah 3 dari 4 game terakhirnya Itu mainnya di bawah 30 menit Wuh Enak banget Steph sekarang bisa duduk-duduk Manis di bench ya Gak usah main lama-lama Gak kayak tahun lalu itu Pundaknya berat banget Harus average 35 point per game Tapi sekarang ini Kalo kita liat Roleplayersnya Warriors itu semakin bagus Dan juga pemain-pemain mudanya udah step up juga Kayaknya gak boleh lupa lah Masih ada Wiggins Masih ada Draymond Green juga Dan sekarang Enak ya menurut gue Steph Ini kuat tenaganya bisa disimpen Untuk post season It's gonna be a lot better Apabila nanti Wokely udah balik Wuh Splash brother I cannot wait to watch them again And of course Ball movementnya Warriors itu luar biasa ya Hari ini pun juga 31 asis Hari ini untuk Warriors Tapi gue gak salah pengen liat Mereka lawan tim yang kuat sih Pengen liat Mereka lawan tim yang jago Apakah mereka akan main-main tetep bagus Atau enggak sih Tapi gue paling penasaran Tapi besok lawannya Hawks Hawks juga ada 3 game Betul-betul kalah nih Kemarin ini Jadi We will see Hopefully it's gonna be a fun game Hehehe Semoga bisa nonton sih besok sih Oke berikutnya Rookienya Toronto Raptors Scotty Barnes Terus membuat banyak pemain Juga Impress dengan dia Hari ini mereka punya pujian dari Kevin Durant Menurut Durant Basketball IQ-nya Scotty Barnes itu Tinggi dan rare banget Untuk seorang rookie katanya Tadi memang ada satu momen di game Dimana si Scotty Barnes itu Rips the ball Saat Kady lagi nge-drive Lalu Itu nge-ripnya gampang banget sih kayaknya Lalu juga dia dapet Easy dunk on the other end Hari ini Scotty Barnes gila sih 5 steals guys 5 steals And Did the Raptors Just find their new Kawhi? Gue gak tau kenapa Gue juga kadang-kadang yang ingetin gue Caka main si Scotty Barnes ini ya Hehhh But he got the size He got the IQ He got the morale Ini weird combination banget Untuk seorang pemain basket Ehhhh Kady Kady knows his basketball man Kady knows when he see a good basketball player Dan memang gue si Siskauty Barnes ini akan jago sih nantinya Untuk si Toronto Raptors, hari ini tapi Nets berhasil menang atas Raptors dengan score 116, 103, KD 31 points, 7 rebounds, kayaknya 7 assists and 7 10 overs, maybe Harden had a big fourth quarter, tapi untungnya tadi untuk si Nets dimana dia nembak 3 points beberapa kali ada floater juga, dia 16 points tadi di quarter keempat dan dia selesai dengan 28 points, 10 rebound dan 8 assists this is the best basketball so far si Harden, kita tau dia masih butuh waktu untuk adjust to the new rules in the NBA tapi man, tadi old Harden enak banget nontonnya, untungnya dia show up juga sih untuk si Brooklyn Nets tadi si Raptors itu di babak kedua menurut gue defense-nya jelek banget, Patty Mills pun open 3 point shot beberapa kali he was used in the fourth quarter Mills selesai dengan 13 points, 3 dari 6, 3 point-nya and Blake, man Blake is ballin, yo gila sih, Blake jadi jago lagi nih, kayaknya sekarang-sekarang ini selain untuk rebound-nya dan defense-nya hari ini juga Blake, nembaknya lagi bagus ya dia selesai dengan 14 points, 11 rebounds 4 dari 6, 3 point shotnya and Brooklyn on a 5 game winning streak this is the second longest streak right now in the NBA Raptors ini dapat si Akam kembali sebenarnya, tapi dia di first game-nya 25 point 25 menit mainnya dan dapatkan 15 point sedangkan top scorer dari Raptors adalah Fan Flip dengan 21 point dan itu dari NBA maaf banget kalau tim kalian tidak dibahas tim gue punya, gak gue bahas hari ini Clippers sekarang ini udah ke FIBA Asia for Women dimana Indonesia menang atas Kazakhstan tadi malam dengan skor 79-69 Kiem Pierre-Louis, man akhirnya she gets bucket beneran akhirnya kita bisa lihat dia gue gak lihat sih tapi sebenarnya dia bisa main untuk tim Nas kita lah ya dia gokil banget sih 31 point, 15 rebounds and of course our shooter Henny Sutyono gokil sih 21 point, 5 dari 6 3 point-nya and yang gue kaget juga adalah Gabriel Sofyan gue gila sih still ballin, man 11 point, 9 rebounds our big girl gila sih masih jago juga Gabby ini and Dita the best point guard I'll say, man the best point guard in Indonesia untuk women 10 asis kemarin untuk Dita so shout out to our girls national team mereka akan lawan Jordan, man Jordan ada si T-Cloud, man Tasha Cloud dari Washington Mystics gokil banget dinatulisasi kayaknya man, that's gonna be fun tapi katanya kita gak bisa nonton ya si FIBA Asia for Women ini katanya main di Youtube cuma adanya apa ya cuma ada press conference-nya sayang banget ya gue paling banget nonton Indonesia lawan T-Cloud sih that's gonna be fun DM gue gak dibalas sama T-Cloud cuma komen gue di like aja pahal dia follow gue but man I wish I could take pictures di sana di Jordan seru banget sih man lawan pemain WNBA pengalaman baru lah tapi good luck untuk tim nasional putri kita nanti malam berarti ya jam 12 malam akan bermain melawan Jordan hopefully we're gonna get the W again man Kim Pierre lawan T-Cloud that's gonna be a good one so sekarang kita masuk ke prediksi wuuuuh hari ini Kings ngehe nih gara-gara Kings kita gak bisa 3-0 nih back to back hampir aja kita tapi ya 2-1 not bad lah semoga ada yang cuan kalian-kalian ini tapi besok pasti menarik kalau Brooklyn mau nge-bulls ini adalah game yang gue akan coba tonton besok ini I don't know man I feel like this is a bad spot untuk Brooklyn back to back susah payah tadi menangnya lawan Raptors man I don't know man kayaknya Bulls saatnya bounce back juga gue feeling kayak Bulls besok kamu nang sih so I'm picking Bulls minus 1,5 and of course besok gue akan ride the hot streak of Philly Philly berapa kali 6 kali 6 kali 6 game winning streak right now I think Kormas and Maxi playing really well walaupun gak ada si Thai Bull yang kena covid dan juga belum ada Tobias juga yang kena covid but man Georges Nyang juga bagus banget so let's go Philly man lawan Knicks Knicks kayaknya gak menang lah besoknya Philly minus 4,5 besok dan karena gue kesel banget sama Kings hari ini jadi gue bisa memilih Phoenix Suns walaupun di Andrey Ethan gak main besok gue gak tau kenapa feeling aja besok kayaknya Suns akan menang lawan Kings so I'm taking Suns minus 3 hopefully besok kita menang lagi guys jangan sampai 0,3 amin so itu adalah prediksi gue hari ini gak ada top shoes kita langsung ke top place top place tennis main beating the first half buzzer beater ini hampir dari tengah sih and then berikutnya parents main lagi nih float for the dunk against the Hornets dan ada Cole Anthony yang gue bilang tadi seals the ball and run the other way for a filthy filthy slam against the Utah just and Jared Allen juga wuh a nasty slam man on Nettles Noel and Gary Payton seperti biasa lah sky high for the alley-oop and then Buddy Hilt spinning and hitting the half court buzzer beater tadi lawan Indiana Pacers tapi kalah akhirnya dan Ibika Zubach poster rises si Miles Bridges wuh Zubach with a nice tongue and Jalen Green ini kayak lagi bete ini kayak hari ini sama ring ya gila ini power banget si slam dunk dari si Jalen Green so those are the top plays banyak sih hari ini top plays keren-keren ya and sekarang play of the days apalagi lah gak usah ditebak lagi kalau bukan Ricky Rubio with a good performance seperti gue bilang 37 poin 10 asis 8 dari 9 3 poin ini mungkin his best performance of his career banyak banget yang bilang Olympic Ricky has arrived in the United States tengah aku juga sih tadi komentarnya seperti itu tapi Ricky Rubio men ini adalah dulu salah satu pemain favorit gue sih waktu dia keluar dari Spanyol gue suka banget gue ngefans banget karena gue dulu meniru banget sih cara mainnya Ricky Rubio ini sih so time out gang thank you so much men yang sudah menonton sampai di titik ini thank you so much yang sudah menonton secara full really appreciate everyone for the amazing amazing support semoga kalian akan support time out terus dan juga selamanya semoga gak bosen-bosen untuk ngomongin NBA dan juga basket lainnya bersama gue so once again time out gang jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and I will see you guys again I don't know about tomorrow sih maybe maybe tomorrow maybe and yeah I'll see you guys very soon peace out outta Armor si as 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 sub indo by broth3rmax